hai hai oh 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 oke Halo ya selamat datang lagi nih game yang bikin kepala pusing ya dipunyai kalau saat terakhir kita sudah ke dia ke mantan pacar kita ya kalau salah salah terakhir apa ya minta kunci ya 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 kita minta kunci ke fred yang ada di rumah nah saya sudah memainkan eh sedikit kedepannya jadi supaya enggak lama-lama banget gitu loh sudah memainkan sih ke depan ya kita akan ambil dulu tranquil eh sangkul apa nyapa itu lupa aku ada jawabannya kita akan ambil saja nah disini nah kita ambil tranquilizer dan kita keluar oke kita akan sedang mengantri ya untuk bertemu dengan siapa namanya mayor dan antara kita adalah E66 dan masih lama ya ya kita kemoda ke sini ya oke oke jadi ini pertama kita akan disuruh bentar oke oke di game ini kita nggak dikasih tahu kita harus kemana-mana gitu ya jadi di sini kita ada dua pilihan kita bisa ini tiga orang ini yang duduk tadi eh menghilangkan atau apa gitu atau kita bikin kopi ya nah kalian nggak bisa nih tuh ini kita bisa dapetin ini ini saya nggak tahu ngapain ini terus ngomong ke sini ke sini eh pusing kan pusing saya aja pusing oke jadi kita akan bikin kopi saja karena sudah mencobanya oke untuk kopi adalah kita bicara ke Loon Lonzo ya kita ngobrol aja long time no see hey not yep without well it must be it's almost unbearable oh oke kita ke pertanyaan kedua langsung ya did you hear about the stranger the girl yes but I don't care don't tell me you want to start quarreling about her with all the other idiots well you know me I'm always the first in line when uh Eliots are quarreling yes okay dan kita pilih karena kita butuh sesuatu untuk membangunkan jadi kita butuh real boost ya do you have something that can give someone a real boost since when are you ordering coffee did you break Tony's coffee machine again how often do I have to tell you that he don't filter oil that way no this is not about simple coffee I need something that really really gets you awake a kind of ultimate pick me up Lonzo are you okay okay just forget I ever asked I'm off no no wait a minute I think I know exactly what you need what out oh boy this is the moment I've been waiting for hey wow you have pipes tanks valves it's a it's a away it's a thing this is an espresso machine but this is not just any old espresso machine this is the mother of all espresso machines I wounded myself and you wound ribbons into its hair indeed I did okay but one question remains what exactly is this s press oh well that's the honest I'm not sure myself I think it's a candle highly concentrated coffee the people of prehistoric times drank it uh-huh and then they forgot to switch the machine off I see I built the compressor following all the instructions that I found unfortunately the pictures were pretty blurry but I think I figured out what ingredients are needed take the recipe it's right next to you on that barstool if you bring me these ingredients we can start brewing in the meantime I'll have found my life insurance policy I hope oh I'm so excited what a scroll okay I need clear reviving and energy rich water the coffee powder must be black stimulating and made from hot beans it hmm none of these things can be found in Kuvaak never mind though being a master improviser improviser I bet I can find plenty of alternatives okay I can find plenty of alternatives okay ntar I can tun juga ah jadi ambil ya oke dulu dulu oke di tempat ini sebenarnya ada tiga barang yang harus kalian ambil ya yaitu red carton tadi berarti udah harus ngobrol dulu tuh bisa membukanya kemudian sign nih gambar sapi dan dart oke nanti ada kegunaannya oke ntar resep nah ini adalah resepnya yang harus kita cari ya pertama kita kita harus mencari yang namanya extra ordinary list tumulting kemudian black powder dan hot bean hot bean saya pernah pegang itu ada di depan rumah kita ya itu hot paper apa-apa itu tapi kita butuh sesuatu untuk bisa memegangnya seperti itu oke kita keluar haa what was that oh the emergency station is open again that must mean I can choose the more daring options now oke sebenarnya kemarin ini kan saya ambil magnet di depan apa itu yang tiga orang kan ada magnet tiga ini juga ada fungsinya akan tunjukkan aja disini langsung oke untuk fungsi makannya adalah kita klik kemudian kesini nah ini kemarin kan saya sempat nyoba nyoba beberapa kali ya ternyata ada beberapa pasport yang bisa membuat si tiga orang dulu disini nih jadi eh itulah poin di sebelah sini ini itu pagi saya sempat nyoba berbanyak-banyak kali jadi saya mulai paham sedikit yang pertama adalah kalian pasang disini eh sorry disini yaitu disana tersalah kemudian disini dan yang terakhir adalah di gambar ini yaitu di sini disini nah nah seperti ini bentuknya dan pkc kalian tinggal blest signal Oh the Blast signal Hai take cover eminent Blast nah kita akan cek ya kan ini bunyi nih yang gambar eh ini rumah palapa kemudian ada jinjir angin dan nggak tahunya apa dan nah mereka ketiga kan hilang kalian inget kan ini eh waiting nomornya nomor 66 nanti akan muncul nomor 63 I would have earned the one but I guess the 63 will have to do ini kita ambil nah ini nanti kita kembali ke sini ya nah ini selesai kalian bisa pergi ke Wenzel at untuk membujuknya datang langsung atau kita ke copy nah sembri kalian enggak harus ke sini ya tapi ke sini nah ini nanti karena saya sudah mencoba yang copy jadi kita copy langsung oke untuk awal kalian akan pergi ke yang namanya medik ini yang nah ini yang presensi station nah disinilah teka tekinya pertama yang ambil dulu ini drill sama dentist drill nah kalau saya sih akan langsung ambil gas yang disini nih logging gas nanti ada ada fungsinya tenang nah selesai nah teka teki selanjutnya adalah di mesin yang ini nih kita harus ngambil ini dokter kabinet nah nanti saya jelasnya kenapa gizmo isn't here that means I can fiddle around with his occupation modes unnoticed kita keluarkan dulu yang ini it looked much lighter lying in that cupboard kemudian kita ke bawah keluarkan juga yang ini it's too heavy to lug around doesn't matter though because I'm always cautious nah dan disini kalian ambil asbestos glove yang juga berfungsi untuk mengambil fire itu tadi apa fire binan bapak tadi itu nah kemudian yang ini masukkan foot faster nya nah sudah kemudian kita ke atas lever nya nah oke ini nanti akan ada fungsinya ya tapi masih nanti kepalas aja langsung ya berarti begini eh bentar oke ini handcuff nya kalian taruh disini di hatch ini nah nah terus saya line up nah kan menjadi penjara tapi ada lubang nah kita bisa turun lewat sana eh kok turun naik lewat sana ya kalian kesini nah ini ini ada tiang nih naik nah tinggal lap ini bisa dibuka ya sebenernya ya enggak pun gak masalah kayak eh salah jadi kita open aja nah oke disini tinggal kalian up nah terus yang ini tadi lockpick nya kalian gunakan buat buka ini disini itu kalau gak salah ada suntikan nah nanti ada profusi apa lockpick distruste everywhere duh oke lockpick nah ee luchas ohne I've developed an immunity to tetanus I wonder what that stuff tastes like? I've only ever been injected right into the heart muscle so far I'm going to click on the paper If I didn't play the first time, I'll be pushing I'll record the video for 1 jam more It's a capek The next one is in the back of the room There are a few things that we need We need to take care of We need to take care of He's going to take care of Up the surface At the top of the room We need a torch and a wood and if you can take care of and we just need to take care of In front of the house, this is like a funnel But what is it? Then take care of And take care of To get out the black powder Kalian gunakan di spek di sektor scalp skep aja susah amat ya di sektor scalpel yang dapat dari top 4 dokter tadi mudah kalian klik kali ya geduk well there we go black powder ya black powder jadi misalnya nah berarti kita tinggal mix untuk jadi coffee powder nggak tahu kok bisa jadi coffee powder gimana saya tanya Oke kita keluar dulu Oke kita kembali ke toni shop ya ini jika ada gerinda kerender nah kita masukkan tiga bahan tadi eh apa tadi ya lupa saya chili one hole chili nah kemudian black powder nya tadi a pinch of black powder lalu 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 mana satu mana satu satu ah stimulant stimulant Oke kita tutup kita pudar nah tak jadi nah I'll call this blend rufus the maiden slayer for savior no slayer sounds much better Oke jadi tuh kedepannya saya akan selalu main lebih dulu supaya tahu beberapa tempat-tempatnya kita tidak memakan banyak waktu itu loh itu maksud saya seperti itu kalau kayak biasanya itu luar mana pushing ya capnya nggak maju-maju yang ada nyangkut di situ aja oke tadi kita sudah dapat coffee powder oke oke bahan selanjutnya adalah oke bentar oke kita akan ke ke banteng yang di luar dulu ya nah kan kita tadi sudah ngambil red carton dan sign ini ya saya gambar banteng cewek ini ya itu kalian tinggal pasang aja disini untuk yang sign oke ah 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 brilliant idea rufus what could a lonesome bull crave more than a well chilled glass of nats piss rekan oleh nah oke i'll use the cow main thing is that it worked oke kemudian ah kan disini seharusnya ada darahnya nah kita pasang ini ke laptop supaya dia marah ini maksudnya jadi naik darah oh na ah ha 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 hopefully manit war with like me knows how to bring the blood of a itu adalah ini revivitalizing liquid yang dibutuhkan bahan satunya itu kalian tinggal sering mengarahkan ke bulnya nanti kalian akan menungganginya oke lihat nah kan yang gambar ini kemudian untuk yang enter gadget itu juga ada di sini kalau kalian sudah menyemplungkan spon ini ke air panas kita ya kalian tinggal klik aja karena ada mobil di sini Aduh nah ini bersihkan aja windshield nya nah disini saya membutuhkan waktu yang sangat lama ya karena saya harus tanya ke semua orang ini mobil siapa ini ternyata yang tahu itu itu yang kalau kalian ingat yang ketika tanya namamu siapa yang selalu namamu siapa nah disitu di sini ada 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 di sini di sini ada di sini ada di sini hey um Rufus exactly mungkin kamu juga ada key aku aku tidak tahu apa yang nama kamu lagi sugar puff sugar puff hmm mungkin aku menemukan key sugar puff tapi aku harus pastikan itu benar-benar di sini apa yang terkaitan kamu? 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 kamu ada gambar istri? aku suka balet ah bulsai jadi ini pasti adalah key kamu ini pasti hari kamu beruntung kamu sugar puff ya aku sangat gembira aku bisa mencari benar-benar? aku mungkin memiliki pekerjaan yang satu-satunya untuk kamu di bawah nah udah itu doang sekarang kita balik lagi ke mobil nah kita dapat kunci kita buka nyamuk oke ada lever nah kapasnya dibuka oke di sini baterai ini lah yang kita butuhkan tapi nanti aja karena kita butuh wadah untuk mengambilnya ya jadi nanti oke balik lagi sebentar kan tadi kita sudah dapet antrian 63 ya jadi kita tinggal masuk kita tanya ke dia dulu halo Lottie halo Lottie kamu akan ini sudah pulang saya? tidak nomor 62 Estella Wenzel 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 oke aku akan skedaddle jangan biarkan pintu hitmu ternyata si Wenzel masih di dalam kita akan melaksanakan rencana untuk ini air itu ada di bentar ada di Benzel ya eh pertama kan tadi kita udah ngisi balon kan ya dan kita dapat hoop dari yang kemarin ya sorry dari yang kemarin ketika kita minta matkit gitu ya itu adalah kita gabungkan aja dua ini tujuannya adalah untuk e wih tujuannya adalah untuk membuka chimney ini ya soalnya kan rencananya adalah kita mengotori rumah si Wenzel supaya dia gak bisa menerima atau menjaga si gul namanya kan gul itu gitu itu tujuannya seperti itu sebenarnya tapi ada ada plot piece lain biasanya disini dia gak mau berangkat nah ini masukin sini dibuka dulu ya balonnya masukkan varnish nah sekarang udah kebuka oke jangan jangan keluar dulu kalian ke lantai bawah dan bolongin pipa ini ya pakai nah ini dentist 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 pipe nah hehehe oke baru kalian ke luar pergi ke luar biar aja kalian ke atas ini nah kalian tendang pipanya wah nah baru ini tap of reservoir kenapa supaya wenzel pergi ke mayor jadi kan dia ngobrol ke mayor bahwa dia menemukan air gitu loh ini oke wenzel Wenzel still thinks he struck water down there. Instead, his cellar is simply flooded. Bad luck. What's up, Wenzel? I struck water! Well, Wenzel, maybe you shouldn't get too excited. Sometimes you just think you struck water, and then it's just... Wait a second, you really struck water! Unbelievable, isn't it? I am rich! But that's impossible! And it's all thanks to you. Well, thanks to your father's divining rise, you are a true friend. You know what? You shared with me, and now I'll share with you. Really? Of course! I share with you this very moment, the moment of triumph! Let's enjoy it together. What's that grinding noise? It's not my teeth. I see. I'm rich! I see. Kenapa dia bilang kaya kata air di dunia? Ini, ini sangat langka sekali ya. Oke, jangan lupa ambil defending rod-nya. Oke, kita akan keluar. Sudah kita akan pergi ke tempat mayor. Nah, udah keluar kan? Ah, Rufus. I believe you may very well want to congratulate me. The mayor was very excited to hear about my discovery. He believes the water vane might make Kuvac one of the three richest settlements in the southern quadrant. Right now, he's hearing one more applicant, but for now, it looks like I'll be the one. Gold is supposed to live at your place? Don't make me laugh. What? Now that I have a water vane on my property, I'm one of the most influential people of Kuvac. And with an orbit pixie in my house, I might even become an honorary citizen. Who knows? One day, I might even follow in the footsteps of your father. But I was the one who saved her. And I'm the one who give her shelter. Rufus, you don't even have a house. So how do you suppose you'll convince the mayor? Well, I... 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 Next up, number 63 please. Okay, giliran kita masuk. Lotek, I have to talk to you. It's about... Dia hilang. Random nih, mayor. Lotek? Tuh kan. Ada di situ dia. Ditu di lemari. Eh, lemari. Eh, itu meja. Who's disturbing me? Whoa, are you really sleeping in your desk? This is the mayor's traditional resting place. Before me, your father used to sleep in here. That was before he betrayed the community. Huh, well I can totally understand that. Well, he left you behind too. Be that as it may, who sleeps in a desk anyway? Admittedly, the desk isn't aligned correctly with the planet's magnetic field, but your father had a device installed to correct that. What? Okay. Kita akan ambil yang pertama dulu ya. I'm here for the Elysian girl. They all are. But you're too late. The hearing is over. Over? Okay, kita cek dulu. Gapes di cek, okay. But it was me who found her. As far as I know, it was Hanik who found her. Well, I found her first. And you just left her lying there? No, it was different. With your attitude, you wouldn't even stand a chance if the hearing wasn't over already. But, but I saved her life. I find that hard to believe. Considering you're responsible for 90% of all injuries that happen in Kuvaak. Well, but 90% of those have been my own injuries. Listen, Rufus. Whenever chaos breaks out in Kuvaak, you are responsible for it. As far as I know, you might even be responsible for that girl falling from the sky. No, it was different. With your attitude, you wouldn't even stand a chance if the hearing wasn't over already. But I have to help her return to her world. To Elysium? That's a good joke. You should know better than anyone else that there's no way to leave Deponia. Nothing that ends up on Deponia will ever leave again. My dad made it. That's neither probable nor verifiable. I know that's what you'd like to believe, but I believe it's more likely that your father ended up crashing into some trash heap. With your attitude, you wouldn't even stand a chance if the hearing wasn't over already. Okay, kita sudah berargumen bahwa kita menyelamatkan si Gowal itu dan kita ingin mengembalikannya ke Elysium. Akan tetapi, nyata, Mayer-nya tidak percaya dengan kita. Karena ya, seperti itulah dia nggak percayalah. Pasti penipu karena ayahnya dulu kan Mayer di sini, kemudian entah pergi ke Elysium itu ceritanya gitu. Cuma nggak tahu dia berhasil ke sana apa enggak dan Cimayor terasa terhianati pada saat itu. Jadi kita akan mengajar. I'm starting to run out of good arguments here. Finally, there is a God. Are we done here? I really need to go to the Assembly Hall. Nah, okelah, okelah, cukup. That's it. Well, then just beat it. I need to get to the Assembly Hall. Yaudah, balik. Bisa gitu ya. Oke. Itu tadi adalah perdebenan kita bernama Mayer. Tapi ada beberapa teka-teki di ruangan ini ya. Oke, pertama kita akan coba klik ini. S.O.L.O.N.G.Y.O.U.S.U.C.K.E. kita akan coba untuk menekan ini apa? komunikat her nah ini bisa kusyong gak tau ini ya, ada planet magnet tifil oke kemudian kita klik doarnya lagi kemudian kita klik globanya nanti akan ada, nah gelas dan lubang kunci nah kalian lihat disini ada simbol apa? water emblem kita pakai diving rod yang bisa mencari air ya, kita coba oke kita ambil kuncinya why you want to melt it down? oke kemudian keynya ini ke global this might be unnecessarily complicated but I'm certain dad wanted to make sure that I'm the only one who could get this far get to his big secret, his legacy nah bentar ya ini adalah salah satu bahan yang kita butuhkan ya oke disini saya selesai jadi seperti itu ya, disini sih saya sempet ekspor agak lama apalagi ini saya gak begitu enggak dengan water emblemnya ini ya jadi lama disini saya, salah satu juga oke kita sedang merupakan gelas, planet magnetik, dan buze nah gelasnya itu berfungsi di mobil tadi 4 mobil yang di luar tadi nah ini yang kita butuhkan adalah baterainya atau akinya itu kalian lubangi pakai dentist drill I want the battery acid, and I have a dentist drill hehehe, that's almost too convenient ah, ow, hehehe, yeah, ow nah kemudian, ini kan air akhirnya keluar kalian tampung dengan gelas oke, tapi jangan diminum ya, itu bahaya loh oke, nah kita sudah dapat mana tuh oh, ini dan ini nah, clear clear water oke, bentar, saya gak lupa di clear water kalau gak salah ini dan ini nah, clear the water is still lacking something reviving nah, kita dapat energy rich clip water kemudian digabung lagi dengan itu tadi, sering dari bull tadi cool, i already have the special water at least nah, jadilah ini oke, dan selesai ya kalian tinggal kembali ke azio nah, kita masukkan dulu disini bahan yang tadi oke, kita masukkan coffee powder so, i have the powder already oke, kita tutup oke, kita tutup oh, dan tutup sendiri dan kita masukkan dia ya, energy rich ini dibuka masukkan dan ini akan jadi epic moment oh well, that's it i found all the ingredients wonderful i can't even tell you how excited i am to see what happens next i thought we were making espresso yes, you are right this is an august moment, my friend we shouldn't spoil it by worrying about the pressure within the nuclear core structure pressure within the nuclear core structure? hear me, gods of our forefathers using just the most refined ingredients and the highest possible compression we beseech thee open the gates to the Espressoverse Espressoverse waduh more pressure more pressure more pressure oke huh oke ketendang-tendang gak aduh wow 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 aww w o w o w o w o w o w o w o Tidak, menjadi mati merasa sangat berbeda. Seperti yang anda tahu, saya melihat kebukaan di mata mati lebih dari sekali dalam hidup saya. Oh, sekarang yang anda menyebutnya, itu mengingatkan saya. Adakah Tony masih memakai lensa kontak itu? Sssh, sesuatu yang terjadi. Saya pikir ini akan melakukan pekerjaan. Oke, kita sudah mendapatkan kopinya. Kita tinggal meminumkannya, dong. Berarti kita balik lagi ke... sini. Town hall. Mertanya tidak bermasi. Kini terlihat bernasibatnya. Saya masih belum tahu. Saya menurut saya, dia mati? Tidak, dia bekerja hidup dan sepulitnya. Kalau dia tidak. Jadi dia tidak tidur. Itu sedikit lebih komplicsame. Saya rasa itu mengenai ini medan bukti. Memanglah konepolis. Atau suprat? Ada ada tiga silah atau sesuatu? A fuzi? Mana orangnya Oh disitu dia In a government decision. Let's do it like this. If you manage to wake her up, you can have her And what happens if I wake her up? Rufus! You're not even supposed to be here But I have a plan Oh I've heard about your plans you never think things through everything you do ends in chaos and most likely with an explosion We'll see about that I warn you stay away from the girl Oke, awal kita kasih jalan langsung Oke, kita harus buat kekacauan ya bantu dia enggak di sini sih gizmo tetap bakar tuh kotak karena tulisannya dilarang api kita bakar aja carportnya eh kok lepas nah Oke, yang ini kalian ambil stetoskopnya ya yang di meja ini nah kalian ini ambil stetoskop ambil mie kalau bisa oke, gak bisa oke 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 rufus oke 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 Kau tak bisa menggabungi aku. Kau terbukti. Tapi aku terbuktiinmu dulu. Jadi apa? Kau terbukti aja. Aku...apa...apa...apa itu? Aku, itu aku. Ya, dia tertonjol. Oh, oh, what happened? You woke the stranger, the Elysian girl, and then you got knocked out. Goal? Where is she? How is she? She's still a bit confused. I think her implant was seriously damaged by the fall. She is conscious now, but she's just talking gibberish. Can I talk to her? Of course. She's lying over there. I took her into medical custody. Just don't stress her out too much. First and foremost, she needs rest now. No problem. Thanks, Doctor. Goal? It's me, your savior. Puts? No, it's Rufus. Yes. Puts? You can give me any name you like, babe. Say, did it hurt a lot when you fell from the sky? Oh, come on. That was funny. Because, I mean, you really fell from the sky, you know, like an angel. Just like in the pickup line. I'll take that as a yes with limitations. Get a hold of yourself. Soup, 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 Guadalupe. She's attractive and fun to talk to. Ah, flash dash kazash. Oh, my God. Oh, my God. It's a less. Munch, grunge? It's like a tick-tock. Ah! Knock, knock. What the heck? Heck, this is totally useless. That woman is completely nuts. Bonka, swonka, kazonka. Oh, what did I expect anyway? That she would take me to Elysium? Elysium. We need to go back to Elysium. What did you just say? Horrible things. The Organon betrayed us. Quick. We need to go back. To Elysium. Yes, yes. You remember what happened? Is that you, Cletus? What? No, I'm not. My name is Rufus. I saved you. Rufus? I don't understand. Where am I? You had a pretty bad fall. The doctor says that you're hallucinating. That's confusing, but... I need to get to Cletus. Can you take me to him? Who is Cletus? My fiancé. Oh. Well, I don't know. Maybe you are safer down here. After all, you... He'll reward you generously. Oh, that... Generously, you say? Try to contact Cletus. He will search for me. Yeah, yeah. How generous exactly is generous? Maybe you can... Reach him using a radio. He's certainly trying to find me. Do you really think that's a good idea? I mean, for a fiancé, he didn't really make much of an effort to protect you. Rufus, please. You're the only one I can trust. Yeah, that sounds about right. I really am the only one you can trust. The only one. And you already proved that you're of noble character. Mm-hmm. The burden of the hero. Let's go back to the expression, generous. Rufus, please, contact Cletus. I would be so very thankful. So very, very thankful. I'm sorry. I don't know if I can do that. Can't spam one Tomopolo lollipop? Vigaboo. Apa, Jay? But... But I'm swadikosu loka swadikop. Oh, the burden of the hero. Why do I always have to be so infinitely generous? Oke, untuk yang kali ini, kita sudah sampai di sini. Berarti, ya ini, saya dulu. Nah, kita disuruh mencari radio untuk menghubungi si Cletus gitu ya. Jadi, untuk selanjutnya, kita akan menghubungi Cletus dengan... Nggak tahu nanti cari radio dulu, entah di mana. Kayak di post office ya, tadi. Saya kemarin sempat cari di post office, kayak dari situ, memang nggak tahu gimana. Saya belum meneruskan. Saya hanya meneruskan sampai ini tadi. Jadi, bangun doang. Jadi, begitu telah untuk depo nih ya. Akhirnya si Gowal terbangun, tapi... Sakit lagi. Jadi, dia meminta pertolongan kita untuk menghubungi si Cletus... Fiance-nya, atau tunangannya. Jadi, sampai di sini saja untuk... Apa ini? Empat kali ini ya. Sampai jumpa dan tersempatan. Jangan kesehatan. Drupus juga akan mencari radio, entah di mana. Enjoy hari ini. Bye-bye. Mantap, bang. Bang, mantap, bang. Ayo, cari, folks. Bentar, folks. Kita save dulu, folks. Kita save... Di... Jangan, di sini saja. Kita save... Oke. Bye-bye.